Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada Dr. Rana Haja Ida Fauzia MSI Sebelum menjabat sebagai Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Ia dikenal sebagai politisi PKB yang cukup dikenal Kiprahnya di DPR Popularitasnya semakin meluas ketika ia maju dalam pemilihan gubernur Provinsi Jawa Tengah berpasangan dengan Sudirman Said Kini ibu dengan dua putra ini Telah dipercaya sebagai Menteri Ketenaga Kerjaan Oleh Presiden Joko Widodo Lalu apakah ada yang berbeda dari kesehariannya Sebagai ibu rumah tangga, politisi dan sebagai pejabat negara Pada hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Ida Fauzia Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nanti anda bisa bergabung bersama kami Di 021-5869-1000 SMS WhatsApp di 081-1806543 Bersama saya Suwirio Selamat pagi Ibu Menteri Saya panggilnya Ibu Menteri atau Ibu Ida sih? Ibu Ida Ibu Ida Ibu Ida Ida Boleh saja Bebas Kalau usianya saya di barangnya boleh dik lah Oh gitu ya Saya panggil Ibu Ida aja Boleh Ibu hari ini masih dalam suasana hari Ibu Kemarin 22 diperingati sebagai hari Ibu Dan sekarang masih suasana hari Ibu masih sangat rasa Kalau tadi kita dengar Ibu Megawati juga pesan dan peran Ibu Sebagai pejabat negara dan sebagainya ya Nah tahun ini Ibu sudah menjabat sebagai pejabat negara Sebagai menteri Ada yang berbeda tidak sih Ibu? Dalam kesehariannya saja misalnya Sebenarnya tidak ada yang berbeda Saya lama di DPR 19 tahun ya kurang lebih saya di DPR DPR kan juga pejabat negara Jadi dalam Saya merasa tidak ada yang berbeda antara Peran saya di DPR Dan sekarang menjadi menteri ketanah kekerjaan Tetap sama saja ya Sama saja Ada tugas yang lebih berbeda Ya tentu berbeda Saya harus membiasakan diri Saya yang biasanya di DPR Salah satu fungsinya dan tugasnya itu melakukan pengawasan Sekarang menjadi eksekutif Berubah menjadi yang diawasi Itu saja sih sebenarnya Tapi dalam aktivitas yang hari-hari sih Ya tidak ada yang berbeda Hanya tugasnya saja yang Disuit dari legislatif menjadi eksekutif Yang tadinya ngawasin sekarang diawasan Ya kira-kira begitu Baik Bu sebelum kita lanjut Kita ngopi dulu ya Bu Oke Ngopi ya Saya siapkan Bu Ini ada kopi Opera kopi Bu Ini kopi lokal sebetulnya Tapi enak rasanya Ya akhirnya saya Siapkan untuk Ibu Baik sambil kita ngobrol-ngobrol Nah ini juga Kalau tinggal saya sedih ya Ini sudah lagi mana-mana kah? Hanya di beberapa ya Paling saya tidak begitu hafal Tapi ini sudah dijual Dijual bebas ya Betul Bu Tinggal tuang Kemudian Tinggal tuang Dan tinggal minum Dan tinggal minum Sambil ngobrol-ngobrol ya Bu Biasanya kalau pagi Sebagai pejabat negara Sebagai menteri ya Bu Aktifitasnya Diawali dengan kegiatan apa Kalau pagi Ya kalau pagi Saya kira biasa Siap-siap untuk berangkat itu Yang ada sarapan dulu Yang saya Satuan ya Bu Oke makasih Pokoknya saya usahakan Berangkat itu sudah Sudah melaksanakan Solat duha Karena Saya berasa banget Kalau buru-buru pagi Belum sempat solat duha Itu ada perasaan yang Aduh Ada yang kurang ya Bu Ada yang kurang Jadi itu Biasa sih sarapan Solat duha Ya sudah Begitu berangkat Ibu puternya dua Yang pertama Sudah kuliah Anak saya yang pertama Sudah kuliah Dan tinggal di Jogja Kuliah di UGM Yang kedua Anak saya Ini SMP kelas 1 Tinggalnya boarding Di pesantren Di Jombang Jadi Saya Di rumah Bersama suami saja Oke Jadi relatif Tidak begitu Relatif Tidak begitu Repot Karena Kalau dulu Waktu anak saya Masih SD itu Pagi Karena berangkatnya pagi Saya mesti menyiapkan dia Memastikan dia sudah sarapan Memastikan dia berangkat Baru saya Aktivitas yang lain Sekarang relatif Relatif Tidak terlalu banyak Apa Tuntutan Untuk menyiapkan ini itu Karena sudah Sudah gede Kalau pagi Pagi hari Sarapannya Apa saja Biasanya Seperti apa Saya Sama suami Tidak neko-neko Sarapan pada umumnya Masyarakat Indonesia Sarapan Sarapan itu juga Apa namanya Sudah agak berat Kalau saya sih Sebenarnya Kalau makan itu Kalau ada karbo Maka Tidak perlu ada Protein hewani Kayak begitu Sudah mulai Ditambah itu Keseimbangan itu Kalau informasi Apa bu Yang dibiasanya Kan Setiap Mau beraktivitas Mungkin baca laporan Dari Informasi Yang didengar Dilihat Atau dibaca Tetap saja Saya masih Baca majalah Maaf Baca koran Masa sebetu Maksud saya gini Sekarang kita bisa dengan gampang Mengakses melalui Berita-berita di online Tapi Saya tetap menyempatkan Untuk baca koran Rasanya sih Baca koran itu Gak tahu ya Beda saja Antara membaca berita Melalui online Dengan berita Dengan melalui media cetak Koran Biasanya dibaca politik Sebagai seorang politik Apa melulu politik Yang dibaca Enggak Enggak Ada Saya baca juga Yang lain Ya Butuh dong Refreshing Tidak harus Baca politik terus Artis juga perlu juga ya Berita-berita artis Infotainya Ya Kadang-kadang Kadang-kadang Tapi kalau saya ditanyain Tentang artis ini Itu kadang-kadang Suka ini Gak terlalu adit Baik Ibu Sambil Mungkin kita sambil Coba Diserebut dulu Kopinya Kalau kebinginan malah Enggak enak Bismillahirrahmanirrahim Ininya tetap Oh iya Kita taruh disambing Baru kita minum Kita minum ya Teman-teman kita minum ya Pak Mari pak Lumayan bu Buat hangat-hangat Pagi hari gitu ya Ibu kurangkali Tadi belum sempat Sampai apaan ya Kebetulan ya Kita sambil ngopi Baik Ibu Saya dengar Ibu sempat kaget Ketika direkomendasikan Sebagai menterinya Itu ceritanya gimana Teguh Ya tidak banyak cerita sih Sebenarnya Saya Diminta oleh Pak Muhaimin Mewakili Pak Muhaimin Sebagai ketua umum DPP PKB Diminta untuk Mewakili Merepresentasikan PKB Untuk bisa membantu Pak Presiden Pak Jokowi Diberitahu Sebelumnya Dan kemudian Diberitahu juga Oleh istana Bahwa saya diminta Untuk Untuk Bertemu dengan Bapak Presiden Dengan Pak Jokowi Sedangannya Simpel begitu saja sih Tapi belum tahu Ketika itu Ditempatkan Iya 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 Benar-benar 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 Ini mau jadi Menteri apa Yang jelas Diminta untuk Bertemu dengan Bapak Presiden Tanpa tahu Harus menjadi Menteri apa Ketika datang ke istana Ibu mendogodegang Gak kira-kira Saya dikasih tugasan Sebenarnya ada bocoran-bocoran Tapi bocoran sebelumnya Tidak seperti yang Tidak seperti yang Akhirnya diputuskan oleh Pak Jokowi Ketika mendengar Bocoran awal Katakanlah Menteri A Itu gimana Suasana kebatinan Ibu ketika itu Iya Saya Ketika diberitahu Misalnya Menjadi Menteri A Gitu ya Saya Ya kemudian sedikit banyak Ikut Bukan ikut ya Mempelajari lah Apa sebenarnya Yang menjadi isu dan concern Dari Kementerian A Tersebut Kemudian Datanglah ke istana Kemudian Oh ternyata Saya diberikan tugas Yang Tidak sama Dengan yang diberitahu Apa bocoran sebelumnya Jadi surprise banget Bungu ya Iya benar-benar surprise Karena benar-benar Saya tahu Di situ Tapi ketika Fitan propertis Ada kendala Enggak misalnya Ketika Atau memang Pak Presiden Meminta Ibu Ida Nanti Menyiapkan ini Iya Beliau menyampaikan Tugas yang akan Diberikan kepada saya Apa saja yang menjadi Consen beliau Terhadap isu Ketanaga kerjaan Itu saja sih Sebenarnya Kalau Membaca Profil dari saya Mungkin beliau Ketika Akan memutuskan Memilih Pemparah pembantunya Tentu beliau akan Mempelajari terlebih dahulu Kapasitas Kompetensi Dari yang bersangkutan Ketika Saya gitu sih Rana-nya Bapak Presiden Rana-nya Pak Jokowi Ketika Pak Mohamim Sebagai ketua PKB Menugaskan Ibu Ida Merekomendasikan Ibu Ida Sebagai Salah satu menteri Membantu Pak Presiden Ketika itu Bagaimana dengan keluarga Cukup surprise Senang Atau Gimana Ya Kalau Saya mungkin Yang orang yang Pertama kali Saya ajak bicara Tentu suami Setelah itu Kemudian anak-anak Jadi Karena kami ini Sama-sama aktivis Hal-hal Seperti itu Tugas baru Penempatan baru Atau Perintah-perintah Partai Misalnya Itu Kami biasa Memegang prinsip Saminna Wato'na Jadi Bagi kami Sebagai anak buah Siap Apa aja yang menjadi Perintah Partai tentu Partai Ketua Umum Partai Punya reasoning Dan Tentu Ketika memberikan tugas Itu Sudah dipikirkan Lebih jauh Jadi Tidak mungkin Seorang pemimpin itu Kemudian Kalau dalam pandangan saya Tidak mungkin Kalau bahasa Jawa itu Jeblosno Pasti sudah punya pertimbangan Dan Tentu kapasitas Ibu ya Sudah melalui pertimbangan Cukup patah Tentu Tadi Ibu sampaikan bahwa Waktu dengan keluarga Relatif Sebetulnya Tidak ada yang berubah Karena Anak-anak Yang satu Monoposantren Kemudian yang satu Di Jogja Yang tidak tinggal dengan Waktu bertemu dengan Anak-anak Biasanya Cara mengaturnya bagaimana Sebelum jadi menteri Saya lebih banyak memanfaatkan Liburan anak-anak sekolah Liburan anak-anak sekolah Kalau dulu ya Weekend Weekend juga Tidak terlalu sempurna Sebagai sebuah weekend Karena ada saja kegiatan kan Lebih Kalau saya lebih senang Memanfaatkan Libur sekolah Libur sekolah Apakah libur Apa namanya Biasanya semester Semester yang pertama itu kan Sekitar bulan Ramadan Sekitar bulan Bulan Jawal Libur Kemudian yang kedua itu Libur akhir tahun biasanya Saya lebih banyak Memanfaatkan waktu itu Apakah Dan dalam waktu yang lama Apakah di dalam negeri Atau mungkin Kesempatan Punya rezeki Keluar negeri Kalau ketemu Dalam waktu yang lama Itu Rasanya kebersamaan itu Yang selama ini Hilang Terasa hilang Itu bisa Dipenuh Dengan Liburan Bukan Liburan yang panjang Memang Lebih baik Lebih baik sih Luar kota ya Karena Kita Interaksinya cukup lama 5 sampai 10 hari Kan kalau kita pergi Itu saya lebih banyak Memanfaatkan itu Benar-benar waktu yang Ya itu waktu yang Kita punya Nah sebagai Seorang ibu Tentu kan Mempunyai cita-cita Bagaimana anak-anaknya Juga bisa berhasil Bisa sukses Itu pasti Dalam bidang pendidikan Tapi juga Saya kira semua Ibu Semua orang tua Punya pikiran yang Seperti itu Pada saat momen Kebersamaan itu Biasanya apa sih Petua-petua nasihat Yang sering disampaikan Kepada anak-anak Lama tidak Bertemu Tentu berbeda dengan Setiap hari Setiap hari bertemu Ya 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 kalau orang Itu Alibinya orang yang Tidak punya banyak Waktu ya Kualitas Kualitas Pertemuan itu Yang Sangat berarti ya Sekarang sering Ketemu tapi Tidak efektif juga Apa namanya Ya Tidak begitu Bermakna kan Anak-anak itu Anak-anak sekarang ya Mungkin pada umumnya Pada umumnya Mungkin ini Bapak ibu yang punya Anak-anak ya Berbeda dengan Anak-anak jaman dulu Anak-anak sekarang itu kan Tidak juga suka Yang Dijejalin Dengan Dicekokin Dengan Berbagai Ideologi Sekalipun Lebih banyak Mendengar saja Dan Anak-anak sekarang kan Irit sekali Apa namanya Menyampaikan Irit bicara Irit bicara Iya mah Terima kasih Iya Milihnya Kalau dikontak hari ini Belum tentu bisa Jawabannya ntar Ntar Sore Saya kira ini Proben Yang diatami Anak-anak sekarang Itu ya Jadi bagaimana Memanfaatkan Dengan kondisi itu ya bu Waktu yang sempit Kemudian Gaya komunikasi Yang tentu kita harus Menyesuaikan dengan Harus menyesuaikan Gimana itu bu Ya gak gampang Saya kira Pokoknya kita Tetap saja pada Pada momen-momen itu Misalnya Sebisa mungkin Kita sholat berjamaah Sebisa mungkin Saya Itu Waktunya pendek Kalau ketemu Sebisa mungkin jamaah Sebisa mungkin Ya sekarang susah Anak-anak itu diajak Misalnya kita ajak Makan siang Atau apa Mereka yang inilah Yang itulah Dengan Masuk sibuk dengan itu Gaya anak sekarang Memang Saya kira Mesti Memiliki dengan baik Ya Jadi sela-sela Kita mesti menyiapkan Apa Keinginan Harapan Atau mungkin Nilai-nilai Pada anak itu Dengan Cara Tidak Kemudian Cara mereka diselipkan Dan seboran-oboran Singkatnya Jadi Itu justru lebih Masuk Tidak Tidak Kemudian Kita duduk Tidak juga Begitu Jadi Nilai-nilai itu Kita masukkan Dalam Dalam Bentuk Dan cara Yang menyesuaikan Karena kita harus Ngalah ya Bu Ternyata Begitu sekarang Baik-baik Bu sudah ada pendengar Di Palembang Menunggu Pak Sofian Kita sapa dulu ya Bu Pak Sofian di Palembang Halo Pak Sofian Halo Pak Sofian Selamat pagi Assalamualaikum 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 Salam Pak Sofian Silakan Pak Sofian Ya Saya senang banget Kita langsung Mata Pak Sofian Bu Menteri ya Iya Pak Sofian Ya Alhamdulillah Sehat Ya Pak Alhamdulillah baik Pak Sofian Pak Sofian Sehat Pak Alhamdulillah Pak Sofian Alhamdulillah Alhamdulillah Saya pertama-tama Mengucapkan Selamat hari Ibu ya Terima kasih Pak Halo Ya Pak Ya silakan Pak Yang pertama lagi Yang kedua Saya menganggakan Itu kan Ibu Menteri Tenaga Kerja Iya betul Semoga Ibu Jadi Menteri yang baik Amin Jadi membantu saya Saya kan sebagai karyawan swasta Ya Iya Karyawan apa Pak Halo Karyawan apa Sebagai karyawan swasta Oke Karyawan swasta Iya ya Pak Harapan saya Bu Iya Harapannya apa Pak Apa sudah mengudara Harapannya apa Pak Apa sudah mengudara Silakan Pak Sofian Iya saya mau nanya Sekarang ini sebagai Karyawan ini Sistemnya Bu Apa masih ada sistem kontrak Oh Oh Iya Iya itu saja Pak Saya kan sebagai karyawan swasta ini Kerjaan ini sekarang Sistem kontrak Ya sudah dapat poinnya ya Pak Sofian Nanti ditanggapi Ibu ya Terima kasih Pak Sofian Ya mungkin Pak Sofian dulu ya Bu Iya Pak Sofian terima kasih doanya Mudah-mudahan saya bisa amanah Dan yang kedua Pak Sofian Sistem kontrak masih ada Yang akan kita perbaiki adalah jaminan atau pelindungan sosial Bagi sistem ini Oke baik Jadi mudah-mudahan itu cukup menjawab Pak Sofian ya Bu tadi lanjut ya Bu Soal peran keluarga Karena momentum hari Ibu ini kan Lebih mengedepankan bagaimana Peran Ibu-Ibu hebat ya Agar Membagi waktu antara karir Tadi penting sebetulnya disampaikan ya Bu Membagi karir dan keluarga Nah seperti yang Ibu lakukan itu Bagaimana biasanya Bu Antara Ya perempuan di Indonesia hebat Karena ketika dia Memerangkan dia sebagai Peran-peran di luar Peran sebagai Ibu rumah tangga Ternyata Sukses gitu Tidak sedikit Banyak sekali teman-teman perempuan kita Yang Dia bisa Tetap Memerangkan sebagai Seorang ibu Ibu rumah tangga Dengan peran-peran di luar Peran domestiknya Saya kira Dan Itu kelebihan yang dimiliki oleh perempuan Indonesia Bisa menjalankan keduanya dengan baik Dan Dan tidak harus dipertentangkan Tidak bertentangkan Dipertangkan satu dengan yang lainnya Karena sepanjang dia mampu menjalankan dengan baik Sepayan Ya Bu kan Kalau Ibu tadi sampaikan bahwa Tidak ada yang berubah Sebagai Pejabat negara Karena sebelumnya Didepet juga sama Hanya fungsinya saja Kemudian bagi anak-anak Apakah ada yang berbeda Bu? Ya kalau anak-anak Sejak saya Kecil Anak-anak saya selalu bilang Mama Mama itu jadi ibu rumah tangga saja Itu dari Anak saya kecil Sampai Dari sekarang itu Mereka tetap aja Komentarnya seperti itu Tapi saya lihat Ekspresi Rasa Bangganya dia Ketika misalnya Ada jabatan baru Misalnya Saya menjadi menteri Saya melihat Saya menangkap ya Meskipun dia tetap aja Kata-katanya Mama Mama jadi ibu rumah tangga saja Itu tetap aja Tapi dia lihat Dia cukup Ada Saya membaca Dia cukup bangga Kalau ibunya punya peran Yang lebih luas Tidak hanya sekedar Sebagai ibu rumah tangga Kalau saya sih Nangkap yang Tersira saja Kalau Sampai sekarang Bisa ditanya itu Walau Dia masih tetap Maku Suka Apa namanya Mama itu jadi ibu rumah tangga Saya ingat Anak saya yang pertama dulu Waktu SD Saya kan tidak Setiap hari bisa Sekolah Sama seperti ibu-ibu yang lain Bisa menyemput dia Kayak gitu Dia bilang gini Coba kalau Mamaku itu Ibu rumah tangga Pasti aku Dijemput Setiap hari sama Kayak begitu Tapi saya Meskipun Punya peran Di luar Domestik Hal-hal yang Menjadi kewajiban I seorang ibu Misalnya Saya tetap Dampingi anak-anak Kalau belajar Kalau Kalau malam itu Saya masih Usahakan untuk Bisa ketemu dengan mereka Sekedar membaca Buku cerita Sekedar mendampingi Dia belajar Itu sih saya lakukan Saya dulu Pernah menjadi ketua komisi Di DPR Saya bilang ke teman-teman Keteman-teman Sekretariat komisi Kalau bisa rapat Dilakukan Siang hari Jangan bikin rapat Malam hari Beri kesempatan Bagi perempuan Perempuan itu Untuk bisa Dekat dengan keluarganya Kata ledekannya Teman-teman Di sekretariat itu Ibu mau Dampingi Ngerjain PR Anaknya Sebenarnya kan Simpel saja Tugas kita Bisa kita Laksanakan dengan baik Saya selalu bilang Kalau bisa siang hari Jangan pilih rapat Malam hari Malam hari Kita bisa gunakan Untuk Bisa lebih dekat Dengan keluarga Oke baik Nanti kita lanjut ya Peran ibu Luar biasa Dan Nanti anda bisa Sampaikan lagi Pertanyaan di 021-586-9000 SMS WhatsApp di 081-180-6543 Power Briefers Kali ini memang Kami mengambil tema Yang agak spesial Dalam rangka Peringatan hari ibu Jadi kita akan Mengangkat Peran-peran ibu Di masa sekarang ini Yang luar biasa Dengan tantangan zaman Karena bukan hanya Mengawasi di dunia nyata Anak-anak Tetapi di dunia maya Tetap bersama kami Terima kasih anda masih Bersama kami Power Briefers Pagi ini Bersama dengan Ibu Ida Vozia Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Momen hari ibu Yang kemarin kita Peringati bersama 22 Desember Seakan Masih membekas Sampai saat ini Karena pada saat-saat tertentu Ibulah yang Selalu menjadi Tempat kita Untuk mencurahkan Segala isi hati Kira-kira seperti itu Dan peran ibu Di masa sekarang ini Bagaimana kita Harus bisa menyesuaikan Dengan tuntutan zaman Dan tuntutan anak-anak Pengawasan Bukan hanya dilakukan Di dunianya Tetapi Dunia maya Ini sesuatu yang Ada perkembangan Sebetulnya Pergeseran ya Tapi bagaimana ibu Memastikan bahwa Semuanya dalam kontrol yang baik Meskipun kita berikan Kebebasan kepada Anak-anak kita Ya Kalau anak saya dulu Boleh memegang Gadget itu Kalau hari Jumat Sampai hari Minggu Hanya Tiga hari saja Hanya dikali Jumat Jumat sore Pulang sekolah Jam lima Sampai Hari minggu Sore juga Jam lima Setelah itu Sudah tidak Handphone Ditaruh dimana saja Karena dia Aturannya Sudah Tidak boleh pegang Gadget Ya sudah Dia patuh Dan saya Anak saya Saya berikan handphone Ketika usia saya Dulu sebelumnya Itu pinjam Boleh pinjam Punya saya Atau punya suami Itu pinjam Setelah dia Kelas lima Apa kelas enam Baru saya Saya berikan sendiri Handphone Itu pun dengan Batasan Hari Jumat Sampai hari Minggu Makanya Kali hari Jumat Dia Pengen segera pulang Karena dia Akan bisa Memanfaatkan Untuk Yang boleh Dilakukan Anak-anak Ketika itu Pegang handphone Itu hanya Untuk Permainan Atau Anak-anak Waktu itu Kalau di pesantren Emang tidak boleh Bawa handphone Jadi waktu itu Dia lebih banyak Game Makanya isinya itu Download game Itu Itu anak-anak saya Dulu Sarannya sih Mem Pesan-pesan umum Nilai-nilai umum Yang harus Dipegang oleh Anak-anak Itu Itu yang Saya sampaikan Kepada mereka So far sih Kita tidak Saya suka Saya coba Ngintip ini Lihat apa Ini gak main game Gitu Lihat malam Gitu Nilai-nilai Kita berikan sebelumnya Jadi Kadang-kadang Saya iseng Saya ngomong Asik banget Itu apa sih Yang ditonton Apa sih Yang dilihat Nih Nih Main game Dan saya Sering lihat Sekali-kali Asik banget sih Lihat apa sih Gitu Anak-anak juga Kalau Kita Orang tuanya Juga kepo banget Kan juga merasa Mereka Dibatasin Gitu ya Keponya itu Dikit-dikit aja Biar anak juga Yang penting Dalam Apa Pesan kita itu Sampai kepada dia Dan kata-kata itu Lihat apa sih Itu kan dia merasa boho Berarti Tidak semua yang Bisa diakses oleh dia Itu Baik Dan Pesannya adalah Pilih yang Mana yang Apa namanya Baik buat Mereka Saya sampaikan beberapa Komentar pendengar Ibu Dari Akun Sidik Sugiar Satu Sukses selamat hari Ibu Untuk Bu Ida Kemudian Melalui WhatsApp Ibu Kristina Di Jakarta Pusat Salam bagian dari Ibu Kristina Selamat hari Ibu untuk Bu Menteri Bu Menteri Bagaimana Membagi peran Dengan suami Dalam mengurus Kebutuhan anak Dan suami Di dalam keluarga Di tengah Kesibukan Sebagai Pejabat Negara Kemudian Sebagai Ibu Tentu pernah Menghadapi Situasi Dilematis Antara Harus Memuni Peran Sebagai Ibu Istri Keluarga Dan Harus Menjalankan Kewajiban Sebagai Suami Anak 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 Menyadari Tugasnya Masing Masing Dan Pasti Ada yang Terkurangi Dari Harapan Mereka Untuk Bisa Lebih Punya Banyak Waktu Kepada Mereka Tapi Kalau Kita Masing Masing Menyadari Dan Pada Awalnya Kita Sudah Membangun Komritmen Misalnya Saya Dengan Suami Dari Awal Memang Kita Ketemu Dalam Posisi Sama Sama Seorang Ativis Sama Sama Tahu Bahwa Masing Masing Kita Punya Tugas Di Luar Tugas Harian Kita Di Dalam Lingkup Keluarga Kalau Menurut saya Yang paling Penting Itu Komitmen Awal Itu Jauh Lebih Penting Ya Pondasinya Nah Kalau Awal Udah Nggak Bisa Ketemu Dalam Satu Komitmen Oh Ya Oke Masing-masing Kita Punya Peran Masing-masing Punya Tugas Masing-masing Pada Saat Tertentu Peran Itu Bisa Saja Bertabrakan Satu Dengan Yang Lain Tapi Karena Ingat Komitmen Awal Apa Namanya Itu Menjadi Tidak Begitu Masalah Tidak Begitu Ya Bukan Berarti Tidak Ada Masalah Nah Kalau Ada Masalah Sekali Lagi Kesadaran Kita Untuk Saling Memahami Itu Sangat Penting Sekali Kadang-kadang Ya Sayanya Pada saat Tentu Harus Atret Ngalah Dulu Atau Pada saat Tentu Suami Ngatret Ngalah Dulu Itu Penting Ya Fleksibilitas Kita Dalam Menempatkan Peran Dan Tugas Itu Sangat Penting Sekali Kalau Masing-masing Kaku Tugasmu Ini Tugasmu Itu Tidak Akan Ketemu Dan Yang Paling Penting Sekali Lagi Komitmen Di Awal Itu Saya Masih Ingat Dulu Pertama Kali Ketemu Dengan Suami Sama-sama Aktivis Tahun 1999 Sama-sama Aktivis Aktivis Partai Sama-sama Kepingin Menjadi Calak Pada Waktu Itu Nah Juga Dua-duanya Menjadi Calak Tapi kan Gak Mungkin Dua-duanya Itu Kemudian Satu Partai Yang Sama Akhirnya Begini Oke Kita bikin Komitmen Siapapun Yang dikendaki Oleh Partai Maka Masing-masingnya Harus Harus Support Dan Waktu itu Saya Terlalu Berminat Untuk Ambil Itu Karena Saya ikut-ikutan Aja Karena Butuh Perempuan Untuk Bisa Dimasukkan Dalam Jatar Calak Ya Udah Saya ikut-ikut Ngurus Ngurus Kelakuan Baiknya Ikut Suami Aja Ngurus Yang Serius Dia Karena Saya Merasa Bahwa O-nya Diputukan Untuk Memenuhi Kuota Belakangan Kemudian Ada Keputusan Baru Yang Diminta Untuk Serius Men Menjadi Salak Ini Saya Aduh Gimana Ini Akhirnya Kita Sudah Sepakat Masing-masing Kita Sadar Bahwa Tidak Mungkin Dua-duanya Dalam 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 Satu Kompetisi Itu Akhirnya Saya Yang Ambil Tapi Pada Tahun 2014 Saya Sama Suami Sama Sama Calak Dan Sama Sama Jadi Tahun 2004 Sama 2019 Itu Kami Sama 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 DPR Tuh Yaudah Ketika Dapil yang Berbeda Kami Sama Sama Di DPR Waktu Itu Saya Menjadi Ketua Fraksi Suami Saya Jadi Anggota Anggota Fraksi Katanya Boleh Jadi kita Fraksi Kalau di kantor Kalau di rumah Kalau di rumah Saya Tuh 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 Kita Sekolah Sampai Jam 5 Sore Menjelang Maghrib Jadi Meskipun Saya Tidak Jadi Menteri Atau Tidak Jadi DPR Itu Seri Juga Kalau DPR DPR Ya 2014 2019 Saya Diminta Menjadi Ketua Fraksi Jadi Kalau Rapat Saya Nanti Sampakan Di Macuran Sesi Kita Sanda Canda Biasa Canda Canda Itu Di 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 kantor Ketua Tapi Kalau di rumah Saya Oke Siap Oke Dengan Anak-anak Bagaimana ketika itu Bu Karena Biasanya kan Ada yang Harusnya jalan bareng Misalnya kan Ada acara keluarga Ya itu Saya memanfaatkan Liburan panjang Liburan sekolah panjang Liburan semester Itu Jadi Kalau boleh Dibilang Menepusnya Itu Ya pada saat Lipur panjang Itu Jadi Sebisa Mungkin Saya Memang Luar Kota Yang bisa Bersama-sama Dalam 24 jam Kira-kira Selama beberapa hari Jadi Kira-kira Kalau di total Misalnya Ya memang Belum bisa Sepadan dengan Waktu yang Hilang Karena tugas kita Tapi Setidak-tidaknya Kita punya Waktu yang cukup Untuk bisa Membayar hutang Setelah Sekarang Sebagai menteri Pernah Pernah tidak Berkunjung Mengunjungi Ya pernah Pernah Tapi Kalau anak saya Di Jogja Itu Enggak Dia memang Dari dulu Udah Gak usah Kesini aja Ntar saya Ke Jakarta Kalau di Jogja Misalnya Tetap aja Nyari dia Misalnya Yang dengan Waktunya Susah Aku ini Ada kegiatan Terus Kadang-kadang Sampai Jogja Baru Ketemu malam Pakai-pakinya Dia sudah kuliah Ya Anak sekarang Kita yang Seperti Putu Saya beri Jogja Nih Bila-bila Kalau anak yang kedua Gimana Bu Anak yang kedua Relatif 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 Ya Dia masih kecil Masih kelas 1 Jadi mungkin Perasaan butuh Untuk lebih dekat Itu Lebih Lebih Ini ya Lebih tinggi Dibandingkan dengan Kakaknya yang udah kuliah Saya Lahiran Saya yang pertama Tahun 2000 Saya sudah menjadi Anggota DPR Waktu itu Jadi Anak-anak lahir Dalam posisi Orang tuanya Yang punya tugas Punya tugas Di luar Tugas sebagai Ibu rumah tangga Dan Tadi saya bilang Kalau dia bilang Pasti tanya Lebih suka Mamanya sebagai Ibu rumah tangga Tapi secara Tersirat Mereka juga Oh bangga juga ya Saya melihatnya Anak-anak juga Bangga Kalau ibunya punya peran Di luar Ibu rumah tangga Sekarang setelah Jadi menteri Tentu tugasnya kan Lebih berat Bu Ya Lebih berat Karena memastikan Program pemerintah Kan berjalan Ya pasti Salah sebetulnya Sekarang yang Menjadi target pemerintah Pak Presiden Adalah soal kartu Prakerja Bu ya Kartu prakerja Orang akhirnya Banyak mengatakan Masa pengangguran Mau digaji sih Itu gimana tuh Bu Ya saya kira Saya kira Pak Presiden Sudah menyampaikan juga Program ini Bukan program Membayar Menggaji Pengangguran Program ini adalah Pemberian Pelatihan Vokasi Kepada Salon pencari kerja Para pekerja Yang membutuhkan Peningkatan kapasitasnya Kompetensinya Dan Para pekerja Yang terdampak PHK Jadi Tugas Kementerian Ketanak Kerjaan Diantaranya adalah Meningkatkan kompetensi Dan produktivitas Nah salah satu Diantara program Kartu Prakerja ini Diantaranya adalah Meningkatkan kompetensi Mereka Mereka yang sedang Mencari pekerjaan Pencaker Atau mereka yang Membutuhkan Upskilling Atau reskilling Atau mereka yang Terdampak PHK Jadi bukan Ujung-ujung Misalnya Data Siapa yang Nganggur Nanti digaji Bukan seperti itu kan Oh tidak Tidak sama sekali Ini yang mungkin Saya perlu jelaskan Sekali lagi Program Kartu Prakerja itu Bukan program Membayar Menggaji Bukan program Bagi-bagi uang Pengangguran Bukan Pelatihan Vokasi Bantuan Pelatihan Vokasi Jadi Supaya mereka Lebih siap Untuk bekerja Siap Siap Bekerja Mereka yang Terdampak PHK Punya skill baru Punya skill baru Sehingga mereka Bisa ditempatkan Di tempat kerja Mereka nantinya Ditempatkan Atau mereka Bisa Dia Membuat Produk sendiri Atau apa Pembelian kompetensi Itu dimaksudkan Agar mereka Siap di pasar kerja Atau mereka Wira usaha Wira usaha Pilihannya Diserahkan kepada Masing-masingnya Jadi tetap mereka Ada tanggung jawab ya Setelah Mengikuti pelatihan itu Iya dong Tanggung jawab Sebagai dia Sebagai dia Bila pribadi Mampun kalau mereka Sudah berkerja Tanggung jawab Pada keluarganya Maka dia harus Punya penghasilan baru Dan Kita Memfasilitasi Mereka Memberikan Pelatihan Untuk meningkatkan Kompetensinya Dengan begitu Kesejahtera mereka Juga Perlahan akan Meningkatkan Iya Saya kira Nah Sarat untuk Mendapatkan Program itu Bagaimana Kita sedang Proses Payung hukumnya Dan Nanti pada saatnya Masyarakat bisa Mengakses Program ini Program ini Dilakukan secara Berbasis digital Menggunakan Online sistem Dan juga Bisa dilakukan Secara offline Ini yang Kita menyadari Tidak semua Tidak semua Masyarakat kita Memiliki Akses Internet Yang Memadai Maka Masih ada Juga Kita sediakan Slot Bagi mereka Yang tidak Bisa Mengakses Secara Online Oke Masih Artinya Tidak Selalu memberikan Pilihan-pilihan Selalu Pilihan-pilihan Ada pertanyaan Dari Pak Raka Di Bandung Melalui WhatsApp Selamat pagi Bu Menteri Minggu lalu Saya ikuti berita Kunjungan Ibu Ke Tokyo, Jepang Saya tertarik Ingin tahu Lebih lanjut Mengenai kerjasama Kerjasama Indonesia Jepang Tentang Ketenagakerjaan Bidang apa saja Yang dibuka Untuk ketenagakerjaan Indonesia ke Jepang Kalau saya minat Dimana saya bisa Mendapatkan informasi Ya Saya kira Program yang Sekarang ada Dan sudah berjalan Itu pemagangan Ini sudah lama berjalan Dan Kita sudah hampir Mengirimkan Saudara-saudara kita Ke Jepang itu Hampir 80 ribu Sudah lama berjalan Dan Alhamdulillah Program ini cukup sukses Karena Mantan Pemagangan ini Di samping Di sini Bisa diterima kerja Di perusahaan-perusahaan Jepang Mereka banyak Di antara Yang sudah Menjadi pengusaha-pengusaha Tidak hanya pengusaha kecil Bahkan sudah sampai Pengusaha dengan skala menengah Cukup tinggi Saya sudah ketemu dengan mereka Cukup Menginspirasi Dan menjadi Model Atau pilihan Bagi teman-teman kita Untuk Meningkatkan kompetensinya Melalui program pemagangan Dan yang kedua Kita punya program Certified Skills Workers Jadi program Tidak hanya pemagangan Tapi mereka yang Bekerja dengan skill tertentu Ini sudah dibuka MOC-nya sudah dilakukan Antara Pemerintah Indonesia Dengan pemerintah Jepang Memang Itu Pertangan tahun Tahun ini ya Pertangan tahun ini Baru dibuka Mereka yang Sebelumnya Mengambil program Pemagangan Bisa langsung Ikut program SSW ini Tapi juga Yang Di luar Pemagangan itu Juga bisa Mengambil program ini Kendala yang selama ini Kenapa Belum begitu banyak Yang Mengambil program ini Karena Kendala bahasa Kendala bahasa Yang Kami akan Lakukan sekarang ini Nanti pada saatnya Program kartu Prakerja kita Akan kita gunakan Juga untuk Peningkatan kompetensi Bahasa Jadi Anak-anak kita Yang sudah punya Skill Tinggal kita tambahin Dengan skill Atau kompetensi Bahasa Jepang Oke Jadi itu yang Sekarang sedang Terus di Kalian Saya Memang ketemu Dengan Menteri Kehakimannya Menteri Ketanaga Kerjaan Jepang Agar program ini Bisa lebih Maksimal lagi Karena Sebenarnya Banyak sekali Teman-teman Saudara-saudara kita Yang ini Di Indonesia ini Berharap sekali Punya kesempatan Untuk bisa Magang Ataupun Bekerja di Jepang Jadi Espektasi yang Tinggi itu Saya Coba respon Dengan komunikasi Yang intens Bagaimana Efektivitas Dari dua program ini Oke Baik Kita jeda lagi Nanti kita lanjutkan Sebelum Kita jeda Saya akan Sampaikan beberapa Informasi terlebih dahulu Saya akan Sampaikan informasi Pendengar Untuk informasi Lalu lintas Di Singosari Malam Masuk Tol Lawang Exit Gerbang Tol Sidoarjo 1 Sampai Jalan Raya Pilang Wonoayu Dua arah Rame lancar Hati-hati bagi Anda Yang melintas di sana Cuaca Cerabrawan Informasi bagi ini Disampaikan melalui Twitter Akun Andri Suryawan Terima kasih Pak Andri Kemudian dari Semkom Cemen Russel Lintas Interchange Plumpang Saat ini Arah Ancol Pilit Lancar Arah Kebun Wawang Pelabuhan Maupun Cawang Terpantau Lancar Masih bersama kami Dan sesi terakhir Biasa Di akhir sesi Saya akan selalu Mengajukan beberapa Pertanyaan Sebetulnya Ada dua pertanyaan Tapi Pilihannya satu Ibu rumah tangga Atau pejabat Yang hebat Ibu rumah tangga Yang hebat Atau pejabat Yang hebat Karena Pejabat yang hebat Juga bisa menjadi Ibu rumah tangga Yang hebat juga Begitu juga sebaliknya Iya Begitu juga sebaliknya Meskipun Kadang juga ada Yang tidak bisa Menjalankan Guduannya dengan Iya Tapi saya merasa Dua-duanya Bisa jalankan dengan baik Jadi pejabat Yang hebat Dan ibu yang happy Juga Luar biasa Oke Kemudian Pertanyaan selanjutnya Bu Ini berkaitan dengan Investasi sebetulnya Jadi mendahulukan Kepentingan investor Atau kepentingan buru Ayo Kepentingan buru Yang mengakomodasi Kepentingan investor Investor Begitu Wow Jangan pilih-pilih Produsernya senjum-senjum Jangan pilih-pilih Kalau saya disusun Atau Bitu jawabnya Jadi Investor Masuk Tapi kepentingan buru Terakomodasi Oke terakhir ya bu Itu yang Bukan 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 terima kasih sudah bersama kami menjadi tamu dalam power breakfast pagi dini di El Sinta dan terima kasih sukses untuk Anda Ibu, selamat hari Ibu selamat hari Ibu juga kepada seluruh perempuan Indonesia kita berjumpa lagi Senin pekan depan dalam power breakfast saya sudah selamat pagi sampai jumpa